Panglima Kodamana Mula Warman, Majen TNI Tegupujo Rumekso melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan kandang sapi dan penanaman perdana bibit jagung di lokasi ketahanan pangan Lahan Transat, Kilometer 8, Kecamatan Balipapan Utara pada Jumat 17 Desember pagi. Kegiatan ini menandai launching ketahanan pangan di wilayah Kodamana Mula Warman dengan mengusung konsep ketahanan pangan efektif berbasis tipologi wilayah dengan metode Integrate Farming System atau IFS di wilayah penyangga kemandirian pangan ibu kota negara yang baru. Pengembangan area budidaya di lokasi ini meliputi horticultura, pertanian, peternakan, dan perikanan dimana untuk tahap awal lahan seluas 93 hektare dibalik papan untuk ditanami jagung, pohon durian, alpukat, peternakan sapi, kolam ikan, hingga sumber dan jalur air yang dilakukan secara bertahap hingga ke depan menjadi kawasan agrowisata. Ada 300 petani dari 10 kelompok tani yang juga dilibatkan dari program ketahanan pangan ini dan juga melibatkan stakeholder lain seperti pemerintah daerah, universitas, hingga instansi. Di tahap awal nanti kita akan dapat dukungan di jenis pertanian, karena itu 50-51 untuk dikembangkan. Kemudian tadi ada kebun durian, kemudian tadi barusan kita penanaman jagung, yaitu 150-51 hektare, kita akan melibatkan 10 kelompok tani, masing-masing kelompok tani, setelah 70 orang, jadi ada 300 petani yang akan terlibat di sini di awal. Tapi saya yakin lahan-lahan yang transat yang lainnya sudah dimanfaatkan, itu begitu melihat nanti, setelah melihat konsep ini, saya yakin mereka akan ingin bergabung dengan kita. Majen TNI Tegupujurum Ekso juga mendengarkan pemaparan dandim dan dandrem di wilayah Kodamena Mula Warman dan melihat secara virtual pengembangan wilayah ketahanan pangan secara virtual. Kodamena Mula Warman membuka lahan seluas 1.409,75 hektare lahan secara serentak yang tersebar di Kodim jajaran Kodamena Mula Warman. Selain loncing ketahanan pangan, Kodamena Mula Warman juga menggelar wakti sosial berupa serbuan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun, serta orang dewasa dan lansia sejumlah 500 dosis, hingga pembagian sembako 1.200 paket dan pengobatan masal kepada warga yang ada di sekitar lokasi kawasan ketahanan pangan di Balikpapan.